Intro Semakin gue menua, semakin gue melihat bahwa cita-cita yang dimiliki anak kecil terus mengalami perubahan. Waktu gue duduk di taman kanak-kanak hampir si isi kelas pengen jadi dokter. Hanya sebagian kecil yang memilih menjadi pilot dan astronot. Yang kebanyakan nonton film kartun malah bercita-cita pengen jadi Power Rangers. Berbeda dengan anak-anak sekarang. Kalau ditanya ingin jadi apa, mereka malah pengen jadi artis. Kayak yang gue ceritain di bab percakapan dengan seorang anak yang ingin jadi artis. Ada juga anak-anak yang pengen jadi youtuber. Sewaktu ditanya orang tuanya kenapa mau jadi youtuber, mereka bilang biar kayak Reza Arab. Waktu mereka penasaran siapa itu Reza Arab, mereka kaget karena isi videonya ngomongan, nyen, dan kata-kata kasar lainnya. Orang tua zaman sekarang pun bingung. Kenapa kata-kata kasar gini bisa dijadikan cita-cita? Tapi memang dunia sudah berubah. Kenyataannya, youtuber dengan subscriber besar seperti Arab, pendapatannya mencapai puluhan juta rupiah per bulan. Terlepas dari pro kontra yang menyertainya. Inilah dunia digital. Apa adanya? Sebagian orang mengalami dilema pingin jadi apa menjelang lulus SMA. Masa seperti ini biasanya dihabiskan dengan mencari tahu apa bakat kita, apa yang kita inginkan. Hasil psikotest gue zaman SMA gak cukup mengembirakan. Gue gak punya kemampuan apapun yang menonjol. Waktu itu gue menghabiskan banyak waktu dengan bermain game Ragnarok online. Namun gak ada pekerjaan yang bisa membuat hidup gue nyaman dari hanya bermain game. Paling mentok-mentok jadi mas-mas penjaga warnet. Semakin mendekati diadakannya ujian seleksi penerimaan mahasiswa baru, gue makin gak tahu jurusan apa yang mau gue ambil. Gue iri sama temen gue yang bisa bilang, Gue mau jadi dokter mata, atau gue bakal kuliah ekonomi, terus pas lulus gue bakal lanjutin usaha bokap. Gue gak bisa ngomong gitu, karena sampai saat itu gue gak tahu mau jadi apa. Gue sempat pengen jadi akuntan, karena menurut majalah Intisari gajinya 7 juta per bulan. Gue ngebayangin bisa beli macem-macem, playstation baru, makan enak tiap hari. Temen gue di SMA bilang, Lo yakin mau jadi akuntan? Hidupnya ngebosenin banget loh. Tiap hari ngeliatin ledger, ngitungin duit orang, masuk kerja pukul 8 pagi, pulang pukul 10 malam. Iya, gak apa-apa, kata gue. Hidup kayak gitu yang gue suka. Monoton, bisa diprediksi besok ada apa, ngapain aja. Aneh loh, kata dia. Saat itu gue juga punya blog, daer gue di internet, bernama kambingjantan.com Di blog ini gue menulis keseharian gue, yang kadang lebih banyak sialnya daripada senangnya. Semakin hari, pembancanya semakin banyak. Menulis blog jadi pelampiasan hidup sehari-hari gue yang biasa aja. Dari menulis blog ini, gue dapet banyak teman. Sesama blogger yang umurnya jauh lebih tua. Kami sering berkumpul. Teman gue sempat bilang ke gue, Lo kan suka nulis, kenapa gak jadi penulis aja? Gue jawab, Mana ada duitnya? Dia mengangguk dan bilang, Bener juga loh. Dunia perbukuan saat itu beda dengan sekarang. Memang gak cukup menggairahkan. Buku laku paling mentok 5.000 eksemplar per bulan. Kalau malah gak per tahun. Dengan royalti 10% dan harga buku 30.000 rupiah, maka paling banyak pendapatan seorang penulis adalah 15 juta sebulan. Mendingan gue main game Ragnarok online, pura-pura jadi cewek, terus minta duit ke cowok-cowok bego. Suatu sore, gue lagi belajar di kamar. Bokap masuk, dan melihat kertas-kertas yang berhamburan di atas meja. Bokap menghampiri gue dan bertanya, Kamu pengen jadi apa? Gak tau pak, kata gue. Mau lulus SMA dengan nilai bagus aja. Bokap menghela nafas. Dia memegang pundak gue. Dik, papa mau kasih tau kamu aja. Kamu pengen jadi apapun, orang tua gak bakal ngelarang. Asal kamu jadi yang terbaik. Just do what you do best, and money will come by itself. Gue tertegun. Bokap melanjutkan bicara. Kamu mau jadi ahli komputer? Silahkan. Asal jadi yang terbaik. Kamu mau jadi arsitek? Silahkan. Asal jadi yang arsitek yang paling bagus desainnya. Kamu mau jadi tukang nasi goreng? Silahkan. Jadilah tukang nasi goreng yang paling enak satu Indonesia. Bokap menepuk pundak gue. Dia lalu berjalan keluar. Ketika dia hendak membuka pintu kamar, dia membalikan badannya. Eh, Dik? Ya, Pak. Tanya gue. Yang soal tukang nasi goreng tadi, Papa cuma jadiin contoh aja ya. Gak usah beneran diikutin jadi tukang nasi goreng. Terlalu ekstrim itu. Hening. Oke, Pak. Kata gue. Bokap lalu lanjut pergi keluar kamar. Dia menutup pintu. Gue melihat ke arah meja yang penuh dengan latihan soal SPMB. Perlahan gue ngerjain soal. Lalu di antara caretan kertas, gue menulis besar-besar. Gue mau jadi apa? Ujian SPMB pun tiba. Setelah melalui banyak pemikiran, pilihan pertama gue adalah fisika UI. Karena gue anak IPA. Dan pilihan kedua baru ekonomi UI. Gue gak yakin dapet fisika UI. Jadi gue cukup kaget ketika pengumuman SPMB tiba. Dan gue dapet fisika. Dilema padahal gue pinginnya kuliah ekonomi. Akhirnya gue malah ke Australia untuk kuliah jurusan finance di Adelaide University. Tahun-tahun berlalu. Gue lalu kerja di sebuah perusahaan media di Jakarta. Gue ngantor di sana dengan shift, masuk siang dan pulang pagi-pagi buta. Libur tiap hari Rabu. Gue kerja di sana menghabiskan hari gue dengan presensi, lalu pulang. Kadang gue pulang lebih lama dari seharusnya. Ketika tahun baru, gue habiskan waktu di kantor. Pukul 12 malam. Pada saat orang sedang sibuk-sibuknya parti untuk tahun baru, gue lagi membereskan pekerjaan yang belum selesai. Gue merasa kosong. Gue gak merasa apa yang gue lakukan ini ada arti. Bukankah itu yang kita cari selama ini? Punya arti di dunia. Gue merasa kayak karyawan lain. Duduk manis, kerja, dapet gaji. Sebagai salah satu yang paling mudah di sana, gue juga sering dikerjain sama seorang atasan. Dia bukan bos gue langsung, tapi di bawahnya bos gue. Untuk kepentingan tulisan ini, kita sebut aja Eddie. Gue pernah lagi duduk di meja, lalu tiba-tiba dia manggil gue. Dit, sini! Gue menghampiri, lalu bertanya. Kenapa, mas? Beli gue payung dong. Pakai duit lo. Tapi ini kan gak hujan, mas. Tanya gue. Buat apa beli payung? Gue pengen aja, lihat lo beliin payung buat gue. Senyum dia terbuka lebar. Pengen tau aja, lo sebaik itu gak buat beliin gue payung. Jadilah gue pergi membeli payung di mal deket kantor. Gue kembali lagi ke dia, membawakan payung yang dia inginkan. Dia gak bilang apa-apa. Dia hanya bilang, baik juga ya loh, mau jauh-jauh beliin payung buat gue. Gue gak merasa kesal, lain kan sedih. Apa ini yang gue pengen? Belajar dari kecil sampai sekarang, hanya untuk kerja di sebuah perusahaan, yang seniurnya nyuruh beli payung tanpa alasan. Gue melihat layar yang berkedip di komputer. Gue pun menghela nafas panjang. Pada sebuah hari libur, gue mencetak semua naskah blog gue. Dengan tumpukan kertas yang sudah dijilid, gue pergi ke penerbit gagas media. Di situ, editornya menerima gue membaca naskah kambing jantan di depan mata gue. Lalu bilang akan segera mengabari. Kabar itu datang melalui telepon beberapa waktu kemudian. Kami tertarik untuk menerbitkan naskahmu, kata suara diseberang. Gagas media menjatuhalkan janji untuk ketemu Mas Muamar MK, seorang redaktur khusus gagas media. Untuk bertemu Mas MK, gue harus cuti dari kantor. Gue bertemu Mas MK, menandatangani kontrak, dan buku gue pun sudah dijadwalkan untuk terbit. Gue gak pernah sebahagia hari itu. Besoknya, gue masuk ke kantor. Salah satu pekerjaan gue adalah mengambil footage yang akan gue jahit ketulisan. Gue sedang berjalan di lorong ketika berpapasan dengan Eddie. Dia menepuk tangannya keras-keras sambil bilang, Kasih jalan, kasih jalan, calon penulis mau lewat. Ternyata kabar gue cuti karena harus meeting soal buku sampai ke Eddie. Habislah gue hari itu diledekin. Bahkan sebelum pulang, dia ngasih gue kerjaannya. Dit, lo tulis semua artikel ini ya. Kan lo calon penulis. Hari itu, menjadi salah satu hari terburuk gue di kantor. Gue menghabiskan banyak waktu di WC. Masuk ke salah satu bilik dan berpikir gue gak bisa begini terus. Menjadi karyawan, memang hidup aman. Makan dari gaji, bekerja mengikuti perintah atasan, dan sekali-kali diledekin sama orang semacam ini. Tapi, gue juga berpikir, kalau gue kerja lima kali lebih keras, gaji yang gue dapat gak lima kali lebih banyak. Gue melihat, orang yang bekerja kantoran, tapi gak sesuai dengan minat mereka itu, seperti seekor ubur-ubur lembur. Lemah, lunglai, hanya hidup mengikuti arus. Lembur sampai malam, tapi gak bahagia. Gak menemukan sesuatu yang membuat hidup mereka punya arti. Gue gak mau jadi ubur-ubur lembur. Gue mau punya tulang belakang. Gue mau bisa berjalan di antara kedua kaki. Gue percaya, kalau kita hidup dari apa yang kita cintai, maka kita akan mencintai hidup kita. Gue lalu menjual handphone gue, menggantinya dengan yang lebih jelek. Gue kumpulin uang, sehingga gue bisa punya tabungan senilai tiga bulan gaji. Lalu gue keluar dari kantor, terjun bebas, tanpa parasut. Gue gak punya pemasukan sama sekali pada bulan pertama. Lalu, buku gue terbit. Gue mendapatkan uang muka royalti, yang mampu membuat gue bertahan sebulan lagi. Gue mulai dapet undangan dari beberapa kampus untuk ngomong soal dunia blok. Ketika ditanya gue mau dibayar berapa, gue bilang, terserah. Terkadang, karena terserah ini, gue cuma dikasih ucapan terima kasih atau nasi box. Gue pernah diundang sebuah kampus, lalu panitianya bertanya, Mas Radit mau dibayar berapa? Gue jawab, uang transportasi aja. Oke, sebentar ya, Mas. Dia diskusi sebentar dengan temannya, lalu kembali berbicara. Mas Radit, rumahnya di mana? Kami mau menghitung jarak dari rumah Mas Radit ke kampus kami, jadi kami tahu berapa liter bensin yang keluar, dan uangnya akan kami kasih. Oh, gitu. Gue pun memberikan alamat gue. Sebenarnya, ketika gue bilang uang transportasi, itu kode aja. Gue kaget banget ya sampai menghitung jarak seperti ini. Tapi ya nasib. Jadi gue kasih tahu rumah gue dan dibayar sesuai nilai tersebut. Makin lama, buku gue makin banyak yang beli. Tapi pertanyaan selanjutnya pun tiba. Terus kenapa? Seperti yang gue tulis di bab penyesalan itu nikmat, ada teman yang datang dan bertanya, lo mau jadi penulis terus. Penulis kan gak punya karir. Hal itu, gue pikirkan baik-baik. Gue bahkan pernah ketemu dengan orang tua seorang gebetan yang bertanya pekerjaan gue apa. Lalu ketika gue jawab penulis, wajah dia langsung berubah. Seakan wajah yang berkata, lo mau kasih makan anak gue pakai kata-kata. Serem juga rasanya. Gue lalu berpikir, jangan-jangan gue memandang karir dengan cara yang salah. Secara tradisional, kita melihat karir sebagai garis vertikal, ke atas. Orang bermula sebagai sales, lalu naik menjadi sales supervisor, lalu naik menjadi direktur sales dan marketing. Gue sadar, gue bisa membuat karir gue ke samping, horizontal. Maka, setelah jadi penulis, gue geser menjadi penulis skenario, lalu geser lagi menjadi sutradara, lalu geser lagi menjadi aktor. Gue geser lagi stand-up komedian. Semua, masih satu jalur sebagai pencerita. Maka, kalau ada yang nanya, gue lebih ingin disebut apa, gue ingin disebut sebagai pencerita. Karena apa yang gue lakukan adalah bercerita dalam berbagai macam format. Banyak orang bertanya pada gue, hidup sebagai penulis itu enak gak sih? Jawaban singkatnya, iya, enak. Tapi, gak selamanya enak juga sih. Pasti ada alasan kenapa penulis dikatakan sebagai profesi yang paling banyak kemungkinan bunuh dirinya di dunia. Pasti ada alasan juga muncul stigma yang menganggap penulis sebagai makhluk malam hari. Gak punya teman, berkacamata, dan mengasingkan diri hidup di sebuah gua gelap. Menulis setiap hari. Kalau kamu ingin jadi penulis, satu hal yang perlu kamu tahu. Kamu seperti hidup dengan mengerjakan PR setiap hari. Kalau ketika sekolah kamu gak suka ngerjain PR, maka siap-siap aja. Karena dengan menjadi penulis, kamu selalu punya PR. Berhubung, gak ada jam kerja yang jelas. Maka yang kita lakukan setiap hari adalah menulis untuk proyek baru dan proyek baru lagi seolah mengerjakan PR sepanjang hari. Menjadi penulis juga harus hidup dengan digangguin karakter ciptaanmu setiap hari. Ketika gua sedang sibuk-sibuknya mengerjakan malam minggu Miko misalnya, kepala gua dihantui oleh Miko Rian Anca. Setiap kali lagi makan, gua selalu berpikir, kalau dalam situasi ini si Miko ngapain ya? Ketika mau tidur, gua kepikiran. Episode berikutnya, gua harus nulis apa ya? Hidup jadi dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan yang seolah memaksa untuk dijawab. Hal ini juga yang membuat gua jadi sulit tidur dan bangun siang setiap hari. Menjadi penulis juga berarti kamu harus berkompromi dengan kehidupan sosialmu. Seringkali gua gak bisa liburan karena ada deadline yang memaksa untuk diselesaikan. Seringkali pula gua melewatkan malam minggu karena Senin ada naskah yang harus disetor kepada produser. Menjadi penulis, kamu akan mengalami hal-hal ini. Jika kamu adalah orang yang suka bergaul, suka berkumpul, atau suka pacaran, bersiaplah untuk hari-hari bersenang-senangmu yang akan semakin sedikit. Namun, menjadi penulis berarti kamu punya kebebasan penuh terhadap hidupmu. Kamu akan merasakan nikmatnya berkarya, menulis sebuah naskah dan melihat naskah itu di toko buku. Kamu akan tersenyum setiap kali ada pembaca yang mengirimkan tweet bahwa dia sangat menyukai buku kamu. Atau malah kamu menginspirasi dia untuk melakukan sesuatu dalam hidupnya yang dia selalu takut untuk lakukan. Salah satu perasaan paling bahagia yang gue dapatkan dengan menjadi penulis datang pada 2010. Waktu itu, gue menerima surat elektronik dari seorang pembaca perempuan. Dia cerita kalau dia dikucilkan oleh teman-teman. Bapaknya sering mukulin dia dan dia ingin lari saja dari rumah. Dia lalu membaca buku gue berjudul Radikus Makan Kakus. Dari membaca buku itu, dia merasa bahwa hidup itu bisa ditertawakan dan semua kesialan yang mungkin kita alami bisa kok dilihat dari perspektif lain. Dia mengaku dia belajar untuk melihat hidup secara optimis dengan membaca buku gue. Terus terang, gue merasa sangat bangga dan bahagia membaca surat elektronik dari dia. Perasaan paling bahagia menjadi penulis adalah ketika pembaca kita melihat karya kita menjadi lebih dari yang karya itu kita maksudkan. Gue menulis buku hanya untuk ha-ha-hihi dan mengingat-ingat kejadian seru yang gue alami. Tetapi, di mata pembaca lain, buku itu menjadi buku tentang harapan. Film yang gue ciptakan hanya berbicara soal pelajaran cinta yang gue ambil dalam hidup. Tetapi, di mata penonton lain, film itu bisa berarti alasan dia untuk move on. Buku ini dibuat dalam waktu 2 tahun. Ditulis sedikit demi sedikit. Tiap kali ada waktu di sela syuting, gue menulis sebentar. Begitu terus sampai akhirnya jadi. Ketika menulis buku ini, gue gak tahu apa tema besar buku ini. Tapi, semakin lama gue semakin yakin buku ini adalah perjalanan gue. Dari seekor ubur-ubur lembur menjadi seorang penulis yang berdiri di kaki sendiri. Ubur-ubur lembur adalah tentang bermain dengan sudut pandang, bercerita tentang hal remeh, dan menemukan sesuatu di dalam keremehan itu untuk kita tertawakan dan dipikirkan bersama. Maka, melalui ubur-ubur lembur, gue mempertajam sudut pandang, bercerita tentang bagaimana seseorang gak berubah bahkan setelah lama gak bertemu lewat bab di bawah mendung yang sama dan raja di sekolah. Atau bagaimana orang yang sama bisa berubah di dua orang yang berubah. Tentang patah hati kecil gue di bab pada sebuah kebun binatang. Pengalaman punya teman dari dunia yang serba gemerlap di bab percakapan dengan seorang artis. Atau manfaat lain jadi orang yang dikenal di bab korban tak sampai. Gue masih jadi orang yang sama, yang canggung, yang penuh dengan hal yang gak jelas dalam hidup ini pada bab mata ketemu mata dan balada minta foto. Masih sering terjebak nostalgia seperti yang gue ceritakan pada bab rumah yang terlewat atau pada bab tempat syuting horror gue jadi orang yang sekarang percaya sama hantu. Sampai sejauh ini dengan film yang gue bikin dalam hati kecil gue, gue tetaplah seorang penulis. Gue tetap anak kelas 4 SD itu yang menulis buku harian di sekolahnya. Berharap suatu saat orang akan membacanya, terhibur, dan mungkin mengambil sesuatu dari sana. Kepada kalian yang membaca buku ini, gue berharap kalian merasakan hal yang sama. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.